selamat menikmati tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finita Cherry Official nah mungkin dari kalian banyak yang udah denger dengan istilah dry fire ya, nah buat kalian yang belum denger, dry fire itu apa sih dan kenapa si dry fire itu bahaya dilakukan aku bakal bahas tentang si dry fire secara lengkap di video ini makanya kalian simak videonya sampai habis nah dry fire sendiri ini adalah tindakan merilis busur tanpa anak panah nah kenapa sih tindakan tersebut itu bahaya dan dilarang, karena di saat dimana kita menarik tali string pada busur kita, disitulah terjadinya penyimpanan energi yang cukup besar ya, fill off dan saat kita melepaskan tali busur dari tarikan kita disanalah akan terjadi penyaluran energi yang cukup besar tersebut nah makanya pada saat kita merilis, energi yang besar tersebut itu harus tersalur kepada anak panah ya, finite lovers nah jika kalian merilis tanpa anak panah atau dry fire maka hal yang terjadi adalah tidak tersalurnya energi yang cukup besar tersebut maka hal yang akan terjadi adalah tidak tersalurnya energi yang telah tersimpan dari tarikan kalian ke anak panah kalian ya, finite lovers hal ini menyebabkan energi yang cukup besar itu akan menghantam busur kalian hantaman tersebut akan menyebabkan retakan atau bahkan limbs kalian itu bisa patah loh, fill off dan juga dapat menyebabkan string kalian putus bahkan dapat menyebabkan cedera pada pemanah tersebut dan selain pada pemanah tersebut saat kalian melakukan dry fire dan limbs kalian itu patah itu tuh dapat menyebabkan itu tuh dapat membahayakan orang di sekitar kalian ya finite lovers jadi aku kasih tau ke kalian bahwa dry fire itu tindakan yang kalian tidak boleh lakukan ya finite lovers bagaimanapun situasinya kalian tidak boleh melakukan dry fire apalagi kalian lagi di tempat umum yang sekeliling kalian itu banyak orang karena selain membahayakan diri kalian sendiri dry fire juga dapat membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kalian seperti itu nah finite lovers mungkin segitu dulu pembahasan aku tentang apa sih bahaya dari dry fire nah kalau misalnya kalian mau penjelasan yang lebih komplit sambil kalian training center juga bisa banget di finite academy gimana sih caranya kalian tinggal langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini atau kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan yang keren-keren kalian bisa langsung aja cek di e-commerce kita yang ada di tokopedia shopee dan di bukalapak kita ya atau kalian juga mau lihat-lihat dulu barangnya boleh banget kalian tinggal kunjungi link di bawah ini link katalog kita nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow instagram kita di at finite archery official karena di instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan nah kalau misalnya kalian mau konsultasi secara langsung sama tim finite archery ini sambil lihat-lihat peralatan panahannya secara langsung boleh banget gimana sih caranya kalian tinggal datang aja ke store kita yang ada di cabang bandung, jakarta dan solo ya finite lovers nah finite lovers begitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya atau kalian mau request ke aku spill barang yang ada di finite archery boleh banget kalian tinggal tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu bahwa dry fire itu tindakan yang tidak boleh dilakukan ya finite lovers nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai cinta belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari finite archery official bye halo finite lovers aku juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa nih tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ditonton ya